Intro Siswa baru Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Kota Serang antusias mengikuti hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2024-2025 pada Senin 15 Juli 2024 Para orang tua murid juga tampak antusias menghadiri hari pertama MPLS untuk melihat anaknya pertama kali masuk sekolah Salah seorang wali murid, Pony Jo mengaku sengaja mendampingi cucunya di hari pertama masuk SD tersebut mengingat ini masa transisi dari paut ke sekolah dasar Kepala SDN 2 Kota Serang, Salmi menjelaskan sesuai dengan Permendikbud No. 18 tahun 2016 di MPLS ini penekanannya mengenali potensi peserta didik SDN 2 Kota Serang Selain itu para siswa agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah MPLS tersebut berlangsung selama tiga hari dan para wali murid diperbolehkan menemani selama dua pekan mengingat masa transisi paut namun setelah itu dilepas ke pihak sekolah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kota Serang Suherman mengatakan MPLS DSDN 2 Kota Serang ini sudah cukup tepat sesuai dengan Permendikbud di mana penekanannya bukan hanya belajar secara khusus namun belajar sambil bermain Suherman mengingatkan kepada seluruh sekolah yang menyelenggarakan MPLS agar jangan sampai ada unsur kekerasan hingga bullying Henda Hermawan, jurnalis Banton TV dari Serang memberitakan